Hai conference, disini kita punya soal tentang perbandingan. Perhatikan kita diberikan tiga pernyataan, diminta untuk menjawab ya atau tidak. Nah, disini ada sedikit alat untuk yang pernyataan nomor dua, ini di anulir aja ya. Jadi ini kita asumsikan aja tidak ada, jadi tidak perlu kita kerjakan. Jadi pernyataan yang pertama dengan yang terakhir aja ya. Nah, kita baca dulu yang pertama, perbandingan banyak positif di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Disini itu perbandingan sederhana, berarti harus disederhanakan ya. Kita lihat untuk yang Jawa Tengah di tabel, itu banyaknya yang positif ada 81. Sedangkan Yogyakarta itu ada 18. Sehingga disini, untuk Jawa Tengah, disini kita singkat ya, J Tengah itu Jawa Tengah, banding Yogyakarta, itu kita masukkan ya. Tadi yang Jawa Tengah itu ada 81, banding yang Yogyakarta ada 18. Nah, ini bisa disederhanakan sama-sama kita bagi dengan 9. Maka 81 bagi 9 jadi 9, banding 18 bagi 9 jadi 2. Kita lihat perbandingan paling sederhananya adalah 9 banding 2. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Maka benar, ini jawabannya adalah ya. Untuk yang pernyataan terakhir, kita lihat perbandingan sederhana, banyak positif di Jawa Timur dan Bali. Nah, kita lihat Jawa Timur itu ada 91. Sedangkan Bali 19. Maka disini, kalau kita buat Jawa Timur, J Timur ya, kita singkat, banding Bali, maka perbandingannya itu adalah 91 banding 19. Dimana 19 itu prima ya, teman-teman ya. Jadi, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ini sudah yang paling sederhana. Berarti kita bisa lihat jawabannya itu 91 banding 19, bukan 9 banding 1. Jadi, ini salah. Berarti jawabannya itu adalah tidak. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.